Buya Yahya menjawab Misalnya Jadi teknokrat Pengusaha Misalnya jadi teknokrat pengusaha Seorang ustad Koruptor Masuk neraka masuk surga Apakah termasuk di dalamnya Dan bagaimana cara kita untuk bisa merubahnya Kalau memang takdir Itu bisa dirubah Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much Semua yang terjadi pada anda Di masa yang lalu Detik ini anda bertanya Besok anda tersenyum Kemudian nanti anda masuk surga Semuanya sudah ditulis Dan Allah sudah tahu Allah tahu Mulai dari zaman azali Zaman azali adalah zaman yang tak berbatas Allah tahu dari dulu dan dulu dan dulu Kalau anda akan kumpul di sini Dan Allah juga tahu Kalau anda nanti kumpul kembali di surga Allah sudah tahu Kita belum Amin Jadi semua itu Di dalam ilmu Allah Tidak ada yang berubah Tidak ada perubahan takdir Dalam bahasa Allah Tidak ada perubahan takdir Cuma dalam bahasa manusia Ya ada perubahan Kalau lapar anda kemana Ngambil piring ke dapur Ya tidak Tidak cukup anda Kalau memang jatah saya kenyang Pasti kenyang sendiri Anda sakit Masuk rumah sakit jiwa Kalau anda lapar kemana Ambil piring Normal Karena anda ingin memperubahan Cuma dalam bahasa manusia Saya haus Lalu saya mengambil air gelas Segelas lalu saya minum Dalam bahasa saya adalah Aku haus Hausku menjadi berubah Gara-gara aku minum Itu kan bahasa manusia Padahal Allah sudah tahu Kalau saya haus Detik tadi sebelumnya Kemudian Allah juga sudah tahu Kalau saya minum Dan Allah juga sudah tahu Kalau setelah itu Saya akan lega Tenggaraan saya Tidak ada perubahan di mata Allah Jadi apa yang ada Pada anda Dari dulu yang akan datang Tidak ada perubahan Dan tidak ada yang bisa merubah Tidak ada berat Tidak berusbah Kemudian setelah itu Ada yang bertanya Lu tahu apa artinya Yang tidak berubah Kenapa saya ibadah Dan sebagainya Kenapa saya Lah ini repot Anda sok jadi Tuhan Jadilah hamba yang benar Anda tidak tahu Apa yang terjadi di esu hari Jangan esu hari Nanti habis sholat ini Tiba-tiba di rumah anda Sudah ada yang ngirim orang Sate, bakso, segala macam Anda tidak tahu Amin Laper Bakso saja pakai amin-amin Beneran Baik Jadi sudah tahu Maka dalam bahasa manusia Ya ada berubahan Makanya buat berubahan dong Kalau sakit berobat Ya tidak biar selamat Jalan di pinggir jalan Jatah selamat Ya selamat Jatah tabrakan Tabrakan Tapi tidak ada yang tahu Makanya Jadilah hamba yang baik Menjadi hamba Jangan sok jadi Tuhan Lalu berkata Ya memang Kalau jatah saya surga Biarpun saya mabuk Judi Kan tetap masuk surga Tanyakan Siapa yang bilang Kamu masuk surga Memang ada jaminan Ada berita dari langit Wah malikat datang Membawa berita Kamu masuk surga Tidak ada Lalu kenapa Kamu ngomong gitu Atau sebaliknya Ya biarpun saya ibadah Banyak kayak apa Kalau jatah saya neraka Ketika masuk neraka Siapa bilang kamu masuk neraka Jadilah anda ini Makhluk yang baik Jadi semua sudah dicatat Dan rapi sudah Tidak ada Dia mata Allah Tidak ada perubahan Cuma dalam bahasa manusia Ada perubahan-perubahan Anda melihat perubahan Sesaat Ya tidak Sakit di bijut Enak Saya mau bijut Enak Lapor Sunnatullah Harus anda tempoh Jangan sok Kalau emang saya Ini yang paling berat Ini anak-anak muda ini Ya memang gini loh Ya cobalah Kalau emang jatah saya punya anak Kan punya anak Biarpun tidak kawin Mau? Anak muda yang ingin nikah Mau batalin Tidak ada nikah Dulu dong Baru nanti punya anak Kan begitu Mau pakai sok Kenal Lutak Yang jatah saya punya anak Biarpun tidak nikah Ya sudah nikah Tapi tidak usah bertemu dengan istri Nanti punya anak Mau tidak? Mau Mengantin barunya Tidak mau Kadang-kadang kita sok Sok jadi Tuhan Gitu Jadi tidak ada perubahan Di mata Allah Cuma jalanin Allah berikan pada kita akal Ada jalan kanan Ada jalan kiri Gunakan akalmu Maka kau akan sampai Kepada tujuanmu Ya gitu nanti Paling sederhana Urusan makan Ya enak Kalau anda lapar Jangan anda ke toilet Anda ke dapur Itu anda sehat Kalau anda memang Kalau jatah saya kenyang Saya ke toilet Anda makan di toilet Nanti Ini coba Jadi ini saja sudah sederhana Dengan pemahaman begini Orang tidak akan banyak bertanya Lalu surga neraka Tidak usah jauh-jauh Urusan makan saja Yang semua orang hobi Ini Sederhana Kalau makan Pergi ke dapur Bukan ke toilet Selesai Ya itulah Karena Allah Apakah kamu mikir sehat Biarpun ke dapur Tak tanya Tidak jadi Kenapa Ikannya diambil kucing Ini jatahmu Tidak ada Tak tanya Ya Ini anda yang ngawur Tidak mau ikut Aturan akal Aturan sehat Sudahlah Kalau mang jatah saya kenyang Saya akan ngambil makanan Di toilet Tak tanya betul Suaminya pelit banget Nyebunyikan nasi di toilet Ketahuan Tidak apa Nah Tapi kan dia tidak tahu Kalau bakal ada nasi di Toilet Akal sehat Sebenarnya kita bisa Berarti saya buat contoh adalah Jangan sok main takdir 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 itu adalah Apa Usaha Jadi Doa Bagian daripada takdir Usaha Bagian daripada takdir Takdirku Haus Detik ini Lima menit kemudian Takdirku adalah Saya lega Cuman Untuk mencapai kepada takdir Yang kedua tadi Ada takdir Yang lain lagi Di tengah-tengah Aku berusaha Usahaku bagian daripada takdir Bukan terlepas dari takdir Bukan usahaku Berubah takdir Tapi justru usahaku Untuk sampai kepada takdir selanjutnya Anda sholat Takdir dari Allah Ibadah Takdir dari Allah Menjaga iman Takdir dari Allah Syahadat mati Takdir Kenapa? Rentetan takdir Untuk anda masuk surga Gitu Amin Ini begitu Jadi semua takdir Di mata Allah Tidak ada Saya buat contoh lagi Anda itu kalau nonton film Ini adalah film Petualangan Seorang yang bijak Ada seorang anak muda Yang suka membantu orang Wah Anda mendengar film Islami ini Adalah film yang sangat masyur Anda terpesona Pengen lihat Anda kalau melihat Adalah Jadilah penonton yang baik Jangan sok jadi sutradara Kalau anda sutradara ribet Nanti Anda nonton dari awal Dek-dekan Suatu ketika tak tanya apa Pas ada seorang Nenek-nenek Punya cucu Dua kelaparan Diintip Tidak punya makan Lalu Sang anak muda Sang pahlawan Mengambil nasi Di rumahnya Mengambil makanan Di saat berjalan Tak tanya dikuntit Oleh dua penjahat Anda digerikan Ya Allah Ya Allah Kalau sutradara Tenang aja Tidak bakal ada polisi Lewat nanti Kalau anda Tidak enak Kalau bilang ada polisi Dikasih tau sama temennya Jangan dikasih tau Biar saya Jadi anda jadi penonton Yang baik Jadi Ya Allah Selamat Alhamdulillah Padahal sutradara Sudah tau dari kemarin Mungkin sayang buat kok Itulah Jangan sok tau Tentang hari esoknya Akan tapi Jalani hidup anda Mana Jalan yang benar Anda ikuti Mana jalan yang buruk Jangan anda ikuti Maka anda akan Sampai kepada tujuan Anda Allah Alhamdulillah Cukup ya Bismillah Kita tutup dengan doa Bismillah